Bajan Natul Kafir Bahwa dunia itu adalah penjara Bagi kaum muslimin Kaum mu'minin Dan dunia ini surga Bagi orang-orang kafir Maka lihat orang-orang kafir Mereka kaya raya, jaya raya Allah sehatkan badan mereka Allah berikan mereka Apa saja, jarang sakit Bahkan Namun kaum muslimin dikit-dikit masuk angin Dikit-dikit Gestritisme Dikit-dikit panas Dan sebagainya Karena apa? Karena memang dunia itu Bagi kaum muslimin sijin Dan mana sijin disini Semuanya dikit-dikit haram Mau Membeli rumah lewat bank haram Mau membeli mobil lewat bank haram Mau melaksanakan Demikian dan demikian haram Itulah yang diinginkan bahwa Dunia sijinul mu'min bahwa dunia ini Ini adalah penjaranya Bagi kaum muslimin Ada pun Akhirah Maka Dia adalah surga hakiki Kelak Namun bagi orang-orang kafir Dunia ini adalah Surga Maka mereka hidup di dunia ini Tidak peduli dengan halal dan haram Karena surga mereka Maka ini dari Pendalilan-pendalilan Tentang permasalahan Kehinaan dunia Selain hadis yang disebutkan oleh Syekh kami Dan begitu di dalam hadis yang terlihatkan oleh Dari 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 Maknanya Bahwa dunia ini Ternak Dilaknap apa-apa yang ada padanya Kecuali Dikir kepada Allah Dan Semua Teribadatan kepada Allah Maka Allah menjadikan Dunia ini Ternaknap Dan begitu pun di dalam surat Al-Asr Semangat dengan ini Bahwa sungguhnya Semua yang hidup di dunia ini Dalam keadaan merugi Kecuali mereka orang-orang yang Menuntut ilmu Kemudian beriman dari ilmunya Dan beramal soleh dan berda'wah Dan tawas sobil hab Dan tawas sobi sobr Ini keluar dari Kesengsaraan dunia Maka asal Dari orang yang hidup di dunia Dalam keadaan sengsara Time to the time Second to the second Hour to hour Semuanya detik per detik Jam per jam Menit per menit Hari per hari Akan dihisap Dalam keadaan keburukan Kecuali orang-orang yang beriman Maka inilah faridah dari hadis Yang kita baca disini Dan di dalam hadis Ubey Dimisalkan Dunia ini bagaikan Apa yang keluar dari Lubang Anus Hasil proses Dari pencernaan manusia Maka berkata Rasulullah Inna ma'ama ibni Adam Juala masalan di dunia Bahwa perut Bani Adam itu Dijadikan permisalan dunia Sebelum dimasukkan ke perut Makanan itu dimuliakan Ada daging yang harganya Sekilo mahal Seratus dua puluh Ada tempe yang satu kilo Hanya lima ribu Maka bermacam-macam Ada makanan Hamburger yang Dipasaran Lima belas ribu Dan juga ada makanan Yang biasa yang Bakuan goreng Hanya seribu Maka Semuanya berbeda Di saat Belum dimasukkan ke perut Maka begitu pun Makanan yang diolah Sebelum dimasukkan ke perut Diberikan garam Diberikan rempah-rempah Sehingga menjadi Sup yang enak Menjadi gula yang enak Namun setelah masuk perut Terjadi proses Pencernaan Maka hasil dari pencernaan itu Masuk ke usus besar Dan di usus besar Mengalami khesis Ataupun pembusukan Agar dikeluarkan Kelubah anus Dan disimpan di WC Apakah kalian menyimpannya Di kamar tidur? Tidak Tetapi dibuang ke WC Maka menandakan bahwa Ini perkara yang hina Itulah dari Permisalan Allah Dunia ini Bagaikan perut Bani Adam Meskipun sebelum Dia masuk ke perut Dimuliakan dengan Diberi rempah-rempah Diberi jahe Agar Panas Diberi Garam Agar enak Diberi Ajinomoto Agar Gurih Maka Itu semuanya Di saat belum Masuk kepada perut Setelah masuk kepada Perut yang tadi Kita makan Daging Sekilo seratus Dua puluh Dan tempe Sekilo Lima ribu Misalnya Beberapa potong Lima ribu Maka semuanya Sama di saat Setelah keluar Berbentuk Fesis Yang warnanya Sama Dan baunya Sama Dari bentuk Yang mahal Dan yang Murah Sama Setelah menjadi Fesis Busuk Itu adalah Permisalan Dari dunia Dengan Hadis ini Maka Meskipun Menjadikan Rempah Dan Memberikan Garam Agar enak Maka Apa yang keluar Setelah itu Itulah Dunia Maka dunia Di dalam hadis ini Dihinakan sekali Dengan apa Bagaikan Dengan apa Yang keluar Dari perut Bani Adam Maka inilah Dunia Yang kita Semua Mengidam-idamkan Padanya Maka Seperti kami Sebutkan Kita tidak Misa melupakan Dunia Kemudian Kita duduk Kelaparan Butuh makan Anak dan istri Kemudian Kita tidak Mencari kerja Tidak Harus Kita melaksanakan Apa-apa Dari dunia ini Kalau berfirman Namun Tidak sampai Akhirat ini Dikorbankan Untuk dunia Itu maknanya Sekarang kita masuk Kepada hadis yang kedua Di dalam kitabnya Menukilkan dari Sunan Abu Daud Kala Abu Daud Haddathana Musadul Ismail Haddathana Hamad Akhbarana Thabit An Abi Rafi' An Ubayy Ibni Ka'ar An Nabi Nabiya Nabiya Sallallahu Alayhi Wa'ala Alhi Wasallam Kana Yaktakifu Al-Asra Al-Awahira Min Ramadhan Falam Yaktakif Amman Falamma Kana Amul Muqbilu Iqtakafa Isrina Laylah Berkata Imam Abi Daud Rahimahullah Haddathana Musa Ibnu Ismail Musa Ibnu Ismail Sering Kita lewati Di pelajaran Sahih Al-Bukhari Maka Musa Ibnu Ismail Dia Al-Minkhari At-Tubudhaki Yang Mana Dia Adalah Rawi Yang Di atas Derajat Sikoh Dia Sikoh Satun Dan Dia Di Tabakoh At-Taseah Tabakoh Yang Kesembilan Maka Disini Menjadi Pendanilan Bagi Kita Bahwa Musa Ibnu Ismail Gurunya Imam Abi Daud Juga Gurunya Imam Al-Bukhari Maka Selalu Kita Sebutkan Di beberapa Pelajaran Yang Lalu Di Sayyih Al-Bukhari Musa Ibnu Ismail Al-Minkhari At-Tubudhaki Dia Diliwayatkan Oleh Al-Jama'ah Siapa Al-Jama'ah Al-Bukhari Muslim Abu Daud At-Tirmidhi An-Nasai Ibnu Majah Makna Jama'ah Adalah Kutubu Siddha Maka Musa Ibnu Ismail Gurunya Imam Al-Bukhari Dan Gurunya Juga Imam Abi Daud Maka Maka Berkata Abu Hadim Tentang Dia Beliau Sikotun Wala A'lam Ahadan Bilbasroh Mimman Adraknahu Ahsan Hadithan Minhu Dia Sikoh Dan Aku Tidak Pernah Mendapati Di Basroh Di zamannya Seorang Muhadis Yang Lebih Baik Dari Dirinya Maka Semua Para Ulama Memuji Beliau Sampai Yahya Ibn Ma'in Mengatakan Sikotun Ma'mun Dia Itu Rawiyang Sikotun Ma'mun Kecuali Ibnu Khoros Ibnu Khoros Mengatakan Bahwa Para Ulama Menjarahnya Maka Ucapan Ini Tidak Benar Takal Menasrihi Kata Ibnu Khoros Abdurrahman Ibnu Yusuf Ibnu Khoros Takal Menasrihi Bahwa Muhadisun Membicarakan Keburukannya Ini Bukan Ucapan Yang Benar Ini Ucapan Berkesendirian Rawiy Ibnu Khoros Yang Da'if Dan Fa'idah Di Dalam Ilmu Jarah Tadil Jika Seorang Da'if Menjarah Para Ulama Maka Ucapannya Jika Berkesendirian Tidak Kita Menoleh Padatnya Dan Itu Ucapan Ibnu Hajar Kita Tidak Menoleh Kepada Ucapan Ibnu Khoros Karena Dia Berkesendirian Di Dalam Pendak Ifan Padahal Rawiy Ini Rawiy Yang Merupakan Imam Kemudian Meriwayatkan Dari Hamad Maka Siapa Hamad Disini Hamad Disini Barakallahu Fikum Adalah Hamad Ibnu Salamah Maka Perlu Diketahui Bahwa Hamad Di Zamannya Ada Dua Hamad Ibnu Zain Dan Hamad Ibnu Salamah Maka Hamad Ibnu Zain Ma'ruf Imam Dan Disebutkan Oleh Para Ulama Dia Lebih Tinggi Di Atas Hamad Ibnu Salamah Dan Hamad Ibnu Zain Dari Keutamaannya Dikeluarkan Imam Al-Bukhari Dan Muslim Adapun Imam Al-Bukhari Tidak Mengeluarkan Hamad Ibnu Salamah Maka Ini Keutamaan Hamad Ibnu Zain Maka Rawiy Di Hamad Ibnu Salamah Di Sunan Abi Daun Di Saat Berkata Atub Budhaki Hadat Hamad Maka Bukan Hamad Ibnu Zain Tetapi Hamad Ibnu Salamah Ibnu Dinar Al-Basri Dan Dia Adalah Rawiy Yang Sikoh Atau Di Atas Sikoh Dan Dia Ahlul Ibadah Dan Dia Asbat Naja